Intro Sebuah kapal tanker bernama MT Eastern Glory terbawa arus dan menabrak jembatan 2 Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau pada Rabu sore 23 Januari 2019. Tanker MT Eastern Glory dengan agen kapal PT Jati Catur Niaga Trans diketahui berlayar dari Malaysia dan tiba di Batam sejak 4 September 2018 lalu. Berdasarkan kesaksian warga sekitar, kejadian berawal saat kapal tersebut hendak keluar dari dermaga pelabuhan terminal BBM Jagad Energi yang berlokasi di sekitar jembatan 2 Barelang. Namun ketika kapal bergerak beberapa meter dengan didorong dua buah takbut, kapal malah tampak terbawa arus laut. Kedua takbut tersebut tidak kuat mendorong kapal tanker MT Eastern Glory akibat arus laut yang kuat sehingga langsung menabrak bagian tengah sisi jembatan 2. Warga Pulau Nipah yang menjadi saksi mata kejadian, Tarmadi mengatakan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, saat itu arus kencang memang mulai melanda perairan sekitar Barelang. Keadaan itu terjadi di saat air laut sedang surut sehingga terjadi kesulitan untuk memindahkan kapal-kapal tanker tersebut. Akibat terbawa arus itulah, kapal membentur jembatan dan tersangkut hingga sulit dilepas. Berita jam 3 itu, seperti apa sih Pak? Cuma memputar laluan aja itu, kapalnya itu terlaluan, gak kuat, lawan arus itu, mesinnya-mesin itu, mesin kecil itu gak kuat, dia lari lah ke serta arus. Tadi abis ngisi dari apa? Ya, dia gak ngisi, cuma pindah aja. Pindah kapal. Tadi ada bunyi kuat gak Pak? Ya, ada. Benturan banyak? Ya, benturan itulah yang rendasi jembatan ini. Atas kejadian ini, tim dari BP Batam pun segera turun ke lokasi untuk melihat kerusakan pada jembatan tersebut. Selain itu, petugas kepolisian baik dari Polsek Batu Aji, Ditpolairut, Polda Kepri, dan TNI Angkatan Laut berusaha menjaga lokasi kapal juga turun ke lokasi untuk mengawal proses evakuasi. Sementara untuk menghindari kemacetan di atas jembatan, petugas berusaha untuk mengamankan warga yang ramai menyaksikan kejadian. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.